Seorang wanita yang bekerja sebagai asisten rumah tangga melaporkan majikannya atas kasus penganiayaan. Wanita penama parium ini bahkan sampai melompat dari lantai 2 karena tak tahan atas kekerasan yang dialaminya. Dengan soal kekerasan ini pun dibatah keras oleh majikan korban. Majikan parium yakni U mengaku ART-nya membuat laporan ke polisi atas desakan warga. Padahal menurutnya, kasus ini sudah selesai. U dan istrinya M mengaku memperlakukan parium dengan baik karena ia telah membantu meringankan pekerjaan rumah tangga. Menurut U, terkadang ia menegur dan memarahi parium karena beberapa pekerjaan yang dilakukan tidak beres. Ia menilai hal itu wajar dan bukanlah kekerasan. Parium disebut sudah 4 tahun bekerja dengan U dan M sejak 2017 silam. U juga membuat tak kabar yang menyebut tidak pernah membayar gaji parium. Ia mengungkapkan parium sejak awal tidak mematok standar gaji untuknya. Hal ini pun menjadi alasan sang majikan memberi gaji sebesar 300 ribu rupiah pada parium. Parium juga disebut menitipkan gajinya pada M dan dapat diambil bila membutuhkan. Majikan parium mengaku juga telah membiayai sekolah anak parium hingga sejak umur 5 tahun hingga kini kelas 5 SD. Sebelumnya parium mengaku kerap mendapat kekerasan dari majikannya hingga membuatnya harus lompat dari lantai 2. Parium mengatakan mendapat perlakuan kasar utamanya dari majikan perempuannya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!